Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sohibul karoma Jadi orang tua itu keramat Begitulah kita kira bahasanya Kalau anak-anaknya ini Belajar A sampai Z Belajar Alif sampai Dan belajar lain kehidupan Kepada orang tuanya langsung Maka orang tuanya Punya dua makom Selain sohibul karoma Ada namanya Sohibul fadilah Sohibul karoma dan sohibul fadilah Wah dasyat itu Jadi bersyukurlah orang tua sekarang Dengan pademik Mereka naik makom diisi Allah subhanahu wa ta'ala Iya Iya kan? Iya Belajar juga bu Jadi belajar matematik lagi Belajar lagi yang lainnya Alhamdulillah belajar dari anak-anak Belajar dari anak-anak Soal biaya Sudah tanggung jawab Allah Rezeki masing-masing Sudah Allah yang tanggung semuanya Kita jangan mikirin Soal Yang sudah Allah tanggung jawabnya Allah sudah Ya Allah punya urusan Jadi ini adalah urusan Allah Soal rezeki Tugas kita adalah Menjemput rezeki itu Berapa dapatnya Allah yang punya urusan Tapi setiap janji Pasti dipenuhi kan? Iya lah Kan Allah dibilang Di surat ke-65 Atolak ya Atolak ayat yang ke-2 Terakhir ya Ayat yang ke-3 Yang juga Allah sudah Sampaikan di sana Itu Saya bertolak kepada Allah Allah kasih jalanku Dari semua masalahnya Allah cukupi Allah kasih rezeki Dari arah yang tidak disangka-sangka Oke gak kerja Oke sudah diberhentikan Oke gak ada job-job lain Tapi janji Allah Ya kalau kamu bertakwa Allah akan Kasih kamu rezeki Dari arah yang gak pernah Kamu sangka Bukan gaji Bukan yang lain Tapi dari Allah yang tidak kita Pernah sangka-sangka Dan kita yakin itu Ya Alhamdulillah Kalau orang ngitung Waduh 8 dikali 10 Sekali makan 10 ribu Udah 80 ribu Dikali 3 kali makan Sekian Biar sekolah Biar apa semuanya Faktanya mereka bisa Dapat semuanya ya Tinggalkan keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Siapa yang bertawak kepada Allah Allah cukupi semua kebutuhannya Ya Jadi Alhamdulillah Ibulah kita gak khawatir Soal itu Pokoknya jalanin Kita ikhtiar Tetap usaha Ya Iya Kita berdoa Biarlah yang ngatur rejeki mereka Nanti sampai Karena rejeki itu habis Saat kita mati Kita mati Rejeki kita habis Itu aja ya Masih hidup Masih ada rejekinya Sama ini Abi Jadi justru pandemi juga Itu Ibu Membuat kita berpikir kreatif Kira-kira apa nih Yang kalau di bidang ini Belum jalan Usaha ini Usaha ini Gitu Ibu Ya Abi ya Jadi tambah Alhamdulillah Menaga Amin Terus optimis Terus berbaik sangka Sama Allah Alhamdulillah Semuanya sehat-sehat Ya Semuanya sehat-sehat Kamu belajar Belajar baca dari siapa? Oh iya Umi ya Belajar baca ngaji dari siapa? Abi Umi ya Alhamdulillah Nih Abi nambahin Ibu Kalau udah besar tuh Ini banyak-banyak yang cerita Ibu-ibu Antara keinginan orang tua Sama keinginan anak Berbeda Kadang orang tua Maksudnya baik Tapi ditanggapi oleh Anak beda Kadang keres Kadang-kadang kelakuan anak Menyakitkan ibu Atau sebaliknya gitu Itu bagaimana menikapinya? Iya Fakta yang ada saat ini adalah Juga sudah Allah sampaikan Dalam banyak ayat Al-Quran Jadi Al-Quran itu kan Sudah menyampaikan kepada kita Kita disuruh wanti-wanti Kita disuruh Waspada Ya Artinya memang sudah Nanti akan ada terjadi Terjadi itu Contoh Ya Nabi Nuh Alaihissalam Ya Anaknya Istrinya Ya Berbeda pendapat Berbeda pemahaman Dan bahkan Tidak nurut sama orang tuanya Dan itu ada Terjadi Lalu bagaimana Jika kita yang Yang kemudian Diuji dengan Dengan ujian yang Yang seperti Nabi Nuh Alaihissalam Gitu kan Ya Allah sudah Sudah kasih kita panduannya kok Ya Kalau kita mengikuti Insya Allah Membuat kita jauh lebih Siap menerima apapun Ya Di surat ke-64 Surat ke-64 Ayat ke-14 Allah ingatkan kita Ya Ya yuha lazina amanu Hayo orang yang beriman Inna min azwajikum Wa awladikum Sesungguhnya diantara Istrin anak-anakmu itu Aduwal lakum Ada yang menjadi musuh bagimu Ya Fah zaruh Maka disuruh Hati-hati Disuruh waspada Terhadap mereka semuanya Ya Bagaimana jika terjadi Beneran terjadi itu Anak orang tokoh Jadi kayak musuhan Jadi kayak apa ya Mereka bentrok-bentrok Sana beda pendapat Bahkan terjadi Pertengkaran dan lain-lain Semuanya Ya Ya kata Allah Disuruh Maafkan Ya maafkan mereka semua Jadi harus Orang tua harus Berlapang darah Berbesar hati Untuk Memaafkan Ya Itu Wa intafu Kata Allah ya Jika kamu memaafkan Bukan cuma dimaafkan Ya Wa tasfahu Tapi tetap disantuni Ya hak-haknya Pendidikannya Makannya tetap kita upayakan Karena mereka adalah Tetap anak kita Kan gak ada bekas anak kan Iya Tetap kata Allah Santuni Ya Rizkin juga Allah yang ngurus Semua rizkinya Allah yang ngatur semua Ya Terus selain Kita sudah Sudah Apa namanya Sudah di Maafkan Tetap disantuni Ya Wa takfiru Diserum Ya Mohonkan ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini ya mungkin Yang kita keliru Kita suka Ini Anak disumpah-sumpahin Anak dimarahin Malah tugas kita adalah Memohonkan ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Bisa jadi kita yang salah Dosa-dosa kita Masa lalu yang salah Makan kita Ada barang haram Minum kita Ada barang haram Ini dimakan halal Tapi cara mendapatkannya Dari hal-hal yang diharamkan Atau mungkin Ya mas lalu kita lah Yang kelam lah Sehingga membentuk Anak-anak kita Menjadi musuh bagi kita Ya Ataupun sebaliknya yang lain Banyak faktor lah Maka Kita mohon ampun Kepada Allah Dan Kita Sertakan anak-anak kita Mohonkan ampun Kepada Allah Jadi mohonkan ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ada waktu terbaik loh Ada prime time Untuk itu Iya Itu waktu sahur Waktu sahur Ya Mereka beristighfar Pada waktu sahur Sebelum subuh Istighfar Istighfar Buat kita Buat anak-anak kita Buat semuanya Istighfar Berikutnya Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Innallahu ghafrul rahim Allah ampun Alamah pengasih Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iya 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 Banyak berkahnya Banyak berkahnya Saya waktu Mau menikah Sama guru saya Dipanggil Nanti bawa istri kamu Kemari Sharif Ya Mau dikasih doa Katanya Nanti supaya Gimana Anaknya Supaya Bisa dihantarkan Kepada cita-citanya Maka nikah Saya bawa istri saya Ya Ke rumah guru saya Dan apa Umi Dikasih pesan apa Sama beliau Baca surat Al-Fatiha Al-Fatiha 40 kali 40 kali Kapan waktunya Sholat Maghrib Bada sholat maghrib Sampai isa Jangan putus Jadi Kata beliau Kalau kamu Amalkan ini 40 kali Al-Fatiha Bada maghrib Tidak terputus Maka Jangan pernah Pikirkan Soal-soal Yang lain-lain Allah yang akan Mengantarkan Anakmu Kepada cita-citanya Mau jadi apa Itu Sebuktikan Beliau Luar biasa Dan itu Alhamdulillah Kita Kita Praktikan Kita amalkan Sebagai Amalia harian kita Ya Berharap Semudah-mudahan Semua baik-baik saja Dan yang sudah Allah Takdirkan Diuji Dengan Tadi dengan Anak Beda pendapat Berlainan Keinginan Ya Amalkan Saja yang Allah Tadi sampaikan Di surat 64 Ayat 14 Maafkan Selalu Seperti apapun Mereka Kelakuannya Terus Tetap Disantuni Dan Maafkan Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doain kita Ini berdua Yang sudah Dikasih Titipan Anak Banyak Supaya Bisa Istiqomah Ya Bapak Sama Ibu Kayak Bapak Sama Ibu Ya Yuk Maafkan Kasihi Tetap Disantuni Maafkan Sayangi Doakan Oke Udah Waktu Zuhur Ibu A Waktu Waktu Bapak 36 31 32